...menyaksikan spekta dari... Mengingat Kota Pekalongan memiliki potensi daerah yang kaya akan kesenian, budaya, kuliner, dan sebagainya, pemerintah Kota Pekalongan mendorong agar Kota Batik ini juga bisa menjadi the city of event. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekalongan bersama berupaya komunitas memfasilitasi hal tersebut untuk bisa dijadikan suatu rangkaian acara atau kegiatan yang menarik untuk dipromosikan kepada masyarakat secara meluas. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Sri Ruminingsi, usai menjadi narasumber dalam kegiatan Nusantara Creative City Forum tahun 2022, belum lama ini menjelaskan inisiatif The City of Event merupakan dorongan pengembangan pemerintah Kota Pekalongan sendiri agar para wisatawan bisa tertarik berkunjung dan menikmati potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh Kota Pekalongan, mengingat Kota Pekalongan sebelumnya juga sudah menyandang predikat Kota Kreatif Dunia dari UNESCO. Jika potensi-potensi daerah ini bisa terkelola dan tertata dengan kreatif yang baik, maka Kota Pekalongan akan menjadi magnet wisata yang menarik, sehingga untuk mewujudkannya, kreativitas ide-ide atau masukan dari anak-anak muda untuk pengembangan daerahnya sendiri sangat diperlukan. Kekalongan Kreatif City Forum ini yang harapannya bisa untuk menghidupkannya tadi, karena kreativitas ini kan muncul dari anak-anak muda yang tadi dengan duduk di cafe shop, duduk ini saja, dia sudah bisa mengeluarkan ide-idenya, ada masukan-masukan ini tadi bahwa ada berbagai event misalkan, yang bisa ditampilkan di Kekalongan dalam setiap saat, sehingga nanti mungkin orang itu setiap datang ke Kekalongan juga bisa menikmati, tidak hanya kulinernya saja, batiknya saja, tapi juga ada pertunjukan seni di mana ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk hal tersebut, dan kita memang mungkin masih kurang ya setengah dengan infrastruktur yang harus kita bangun.